PDIP bersama dengan Partai Golkar sepakat membentuk tim teknis. Tim teknis itu dibentuk untuk membahas rencana kerjasama pada pemilihan Presiden 2024. Tim teknis itu dibentuk selesai Puan Maharani dan Air Langga Hartarto melakukan pertemuan bersama. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua DPP PDIP, Said Abdullah pada Jumat 28 Juli 2023. Said mengatakan bahwa tim teknis itu dibentuk sebagai tanda keseriusan pertemuan Puan dan Air Langga. Said menuturkan anggota tim teknis rencana kerjasama kedua partai politik itu terdiri dari petinggi Partai Golkar dan PDIP. Dia menyebut dari Golkar ada Melkias Markus Mekeng, Lojevik F. Paulus, dan Aceh Hasan Sadisri. Sedangkan dari PDIP ada Oli Dondokambe, Bambang Urianto alias Bambang Pacol, dan Said Abdullah. Sementara tugas tim teknis itu adalah merumuskan peta jalan kerjasama kedua partai lebih konkret. Hasil rumusan tim teknis itu akan dimintakan persetujuan pimpinan kedua partai sebagai dasar pijakan dan perikatan kerjasama.